Kitab Masmur, Pasal 17 Ya Tuhan, dengarkanlah doaku demi keadilan. Aku berseru dengan kuat kepadamu, dan aku jujur dengan ucapanku. Jadi, kabulkanlah doaku. Engkau akan membuat keputusan yang tepat, sebab engkau dapat melihat kebenaran. Engkau bersamaku sepanjang malam, dan melihat sampai ke dalam hatiku. Engkau bertanya kepadaku, dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Tidak seperti orang banyak, aku telah mematuhi perintah-perintahmu. Jadi, aku tidak pernah seperti mereka yang jahat. Aku telah mengikuti jalanmu. Kakiku tidak pernah meninggalkan jalanmu. Setiap kali aku memanggilmu, Ya Allah, engkau menjawabku. Jadi, dengarkanlah aku sekarang, dan dengarkan apa yang kukatakan. Tunjukkanlah kebaikanmu, dan selamatkanlah yang bergantung padamu. Pakailah kuasamu yang besar itu, dan lindungilah mereka terhadap musuhnya. Lindungilah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku di bawah naungan sayapmu. Selamatkanlah aku dari orang jahat yang berusaha membinasakan aku. Lindungilah aku dari orang di sekelilingku yang berusaha melukaiku. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan sombong atas yang dilakukannya. Mereka telah mengikuti aku, dan sekarang mereka ada di sekelilingku. Mereka memperhatikan aku, menunggu untuk menjatuhkan aku ke tanah. Mereka seperti singa lapar, mereka mau menerkam dan memakan. Mereka seperti singa muda, mereka bersembunyi, siap untuk menerkam. Bangkitlah, Ya Tuhan, hadapilah mereka, tundukkanlah mereka, Pakailah pedangmu, dan selamatkan aku dari orang jahat itu. Tuhan, pakailah kuasamu, dan lenyapkan mereka dari hidup ini. Namun, bagi mereka yang engkau hargai, buatlah mereka kenyang. Buatlah berkecukupan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Aku telah melakukan yang benar, jadi aku akan melihat wajahmu. Dan melihat engkau, aku akan sangat puas. Terima kasih.